Pertarungan Championship Typhoon Özkan punya masa kecil yang memilukan Tapi Itu dijadikannya penyemangat Agar bisa mewujudkan mimpi jadi juara dunia Özkan yang berdarah Turki lahir di Belanda Berasal dari keluarga imigran Özkan punya masa kecil yang sulit karena Ayahnya merupakan pecandu berat alkohol Alhasil Özkan pun mendapat kondisi rumahnya Selalu tidak terkontrol Dan seperti neraka Sosok ayah yang sejatinya menaungi anak Tidak dirasakan oleh Özkan Kenyamanan yang seharusnya ia dapat Di rumah pun tidak pernah dirasakan Masa kecil saya berbeda Dengan anak-anak pada umumnya Kami tak punya uang Dan saya pun tak punya foto dan kenangan masa kecil Yang kami miliki di rumah hanya pertengkaran dan narkoba Hanya ada hal negatif di rumah Dan kami selalu dibukuli Ujar Özkan Ketika anda masih kecil anak-anak anda perlu sosok ayah untuk bicara Anda perlu ayah untuk berlatih dan pergi ke sekolah bersama Sosok ayah bisa mengajarkan soal mental Namun saya tak punya itu Özkan menambahkan Lalu Özkan mengenal kickboxing Yang mampu mengubah hidupnya Dia mendapat sosok ayah di dalam gym Tempatnya berlatih Dan karena pelatihnya juga imigran asal Turki Sehingga punya kedekatan emosional Pelatih itulah yang membiarkan Özkan berlatih untuk membentuk dirinya sebagai petarung sejati Masa kecilnya yang suram itu pun dijadikan pelajaran oleh Özkan untuk memimpin keluarganya saat ini Pelatih datang menghampiri dan melihat bakat saya Orang Turki itu saling mengenal satu sama lain Ia mengatakan saya tak perlu membayar biaya latihan Cukup hanya berlatih sebaiknya Kenangan atlet berumur 31 tahun itu